Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik aja guys Jadi di video kali ini seperti biasa gue berbagi lagi ngasih lagi sama kalian ya guys ya Kenapa gue telat-telat terus ya gak bisa konsisten setiap hari Karena memang saudara gue yang kerja di Bangkok itu kan dia baru masuk ke cafe yang baru ini gitu guys ya Jadi agak ribet agak sibuk gitu guys Jadi belum bisa bantu gue gitu Kalau misalkan gue asal-asalan sih bisa aja ya guys ya Misalkan yang gak gue ngerti gue liat di Google Translate Tapi kan itu gak akurat guys Daripada kita nanya ke orang yang benar-benar udah bisa gitu Udah ngerti gitu bahasanya yang disana gitu guys ya Jadi pada saat gue gak ngerti itu Langsung nanya ke dia gitu Dia liat bener gak ini gitu-gitunya gitu guys Jadi kalau misalkan kadang-kadang dari Google Translate itu Aduh ya ampun Kadang-kadang ngawur gitu guys ya Ininya Apa? Artinya gitu guys Oke guys Bagi kalian yang misalkan punya rejeki ya guys ya Dan mau main ke Bangkok gitu ya guys ya Di Thailand sana Ada saudara gue disana Namanya Maya ya guys ya Dia kerja di cafe Bodruk Di jalan cakrawat guys Di sampah Tawong Sampah Tawong kalau gak salah ya guys ya Itu tuh view-nya bener-bener keren banget View-nya itu danau gitu guys ya Jadi Ada perahu-perahu kecil gitu Pokoknya seru banget sih Soalnya dia video-in gitu guys ya Keadaan disana Terus video kolam Gue tuh indah banget gitu Gue jadi pengen kesana Mudah-mudahan gue dan kalian Ada rejeki kesana ya guys ya Kita mau view Becky Dan kita langsung mumpul disitu gitu guys Di cafe itu Anjay Jadi Mama Maya ini satu-satunya orang Indonesia asli ya guys ya Ada di cafe itu guys Jadi kalau misalkan kalian bingung ya Gak usah pakai bahasa Inggris Langsung Indonesia aja Tanyain aja namanya Maya Oke guys Kita langsung ke videonya aja guys Jadi disini itu Frame Becky ini Melakukan live dengan Team Team Mind Ya Mind Nah Ini tuh Menurut gue seru guys ya Oke Kita langsung ke videonya aja guys Oke guys Oke Gak sabar kan kalian Daripada nunggu saya banyak bacot Mending kita langsung ke videonya aja guys Go Sama-sama bulat gitu guys Ini punya gitu Udah habis masih disedutin aja gitu guys Maksudnya Nggak ribet Nggak ribet Nggak ribet Nggak ribet Pake filternya Kalau mereka Nggak ribet Bento Nggak ribet Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 ada yang baik apa ada berbicara ya kita tumbuh Tunggu guys, jadi gue jelasin ya guys ya Mungkin ini kecepetan ya guys ya text-nya Jadi kan si Ricci ini tuh duduk di sampingnya si Jajah gitu Terus si Piman itu kan agak di sampingnya lagi gitu Terus si Piman ini nanya Kamu tau gak siapa itu gitu Gak tau atas si Jajah tuh Aku gak tau Kamu ngomong hal-hal yang buruk gak sama dia Enggak aku gak lupuin itu Terus soalnya si Piman ini tuh Kayak yang ngeliat si Jajah tuh memang ngobrol sama Ricci gitu Oke guys lanjut Sebenernya tau tokoh kamu Cuma si Jajah yang gak tau Jajah Tunggu 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 jadi dia gak tau guys tunggu guys jadi si priman ini tuh mau ngajak ngobrol si Richie karena dia tuh kan duduknya sendirian jadi mau ngobrol gitu mau nanya gitu karena kan si priman ini tau dia saudaranya Becky eh giliran si priman ngobrol gitu si Richie pake bahasa inggris gitu langsung dia kayak gini gak deh aku gak mau ngobrol sama kamu gitu lanjut giliran ngobrol 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, cukup sekian dulu ya guys ya. Ini udah gue ramping ya guys, karena kebanyakannya boring ya guys ya, makanya gue rangkung, gue potong-potong seperti biasa. Dan ya gini hasilnya, terima kasih. Pokoknya ya guys buat kalian ya, sorry ya guys ya kalau gue agak selalu telat-telat ya karena memang nunggu saudara gue itu ya guys ya. Jadi gue kurang percaya translate dan kurang percaya translate bahasa Inggris di TikTok maupun dimanapun gue kurang percaya dan kurang serg aja gitu sama artinya gitu guys ya. Pokoknya ya gue lebih bertanya sama orang yang bener-bener ngerti dan udah lama tinggal disana dan dia udah bener-bener bisa bahasanya gitu ya guys ya. Udah hampir 5 tahun dia disana jadi yaudah gue lebih percaya dia guys. Dan selalu gue sharing ke dia gitu, gimana ini udah bener belum gitu. Gue pernah gitu post di google translate itu kok kayak gini sih gitu. Yaudah jangan pake translate katanya kalau translate itu kan kadang-kadang suka ngawur bahasa Inggris ke Indonesia aja suka kadang-kadang gak jelas gitu ya guys ya. Oke guys mungkin udahan dululah. Terima kasih buat kalian. See you.